Terima kasih telah menonton 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 Bye bye Terima kasih telah menonton 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 Gaudensya Terima kasih telah menonton 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 Gaudensya Terima kasih telah menonton 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 Ini menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Bagaimana menonton Menonton Jadi menonton 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 Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton 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 sekolahan dan iya kalau dari Gaudens nih ada ngasih tips-tipsnya nih ya buat Junior-Junior Gaudens Degang Indonesia supaya nanti ketika sudah menjabat atau mengikuti organisasi bisa punya time management yang baik kalau aku sendiri aku pakai to do list gitu jadi aku bagi ada satu kolom yang buat sekolah satu kolom buat Leo terus kegiatan lain terus di list tuh nanti setiap hari aku lihat nih oh ya deadline nya mana nih yang udah deket kalau udah aku lingkarin terus ya jadi itu to do list aku buat hari itu ntar aku coret terus besoknya lanjut lagi oh ini ini coret-coret gitu jadi bukan diary sih ya seperti to do list itu penting banget juga ya supaya kita bisa tracking dan kita bisa penggol dan itu bener-bener kepake banget sih sampai dunia kerja juga akan tetap kepake jadi semakin dini dibiasakan akan lebih baik oke nah gak kerasa nih ya udah satu jam dong kita ngobrol-ngobrol bareng di podcast kita sehari-hari ini dan kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan seru dan harapannya adalah audience dan juga penonton semuanya terhibur dengan informasi yang diberikan dan semoga informasinya juga informatif ya terimakasih untuk Keisha terimakasih untuk Gauden terimakasih untuk teriang terimakasih untuk teriang terimakasih untuk tiga narasumber kita pada sore hari ini banyak banget yang kita sudah bahas hari ini ya barang-barang tapi mohon maaf kalau masih ada punya pertanyaan yang belum sempat terjawab atau dibacakan dan bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878-7278-5321 dengan format nama spasi garis miring usia anak garis miring pertanyaan terimakasih untuk para peserta dan juga parents, audience, dan semuanya yang sudah setia menonton sampai akhir dan mungkin ada satu dua kata yang mau disampaikan dari para peserta podcast Seriansa mungkin peluang lagi mungkin pakai Leo tapi ini diberikan micnya Seriansa iya tetap semangat tetap semangat semuanya dan join the Stella Maris supaya kalian bisa juga melihat betapa sekolah ini juga memiliki keseimbangan antara akademik dan organisasi kepemimpinan join us oke thank you akhirnya nih bagian yang ditunggu-tunggu ya sama para peserta yang sudah memberikan pertanyaan tadi dan kita akan mengumumkan pemenang giveaway leadership ala anak muda zaman now pada hari ini dan nama pemenangnya ada tiga orang yang sudah terpilih oleh tim yang pertama adalah Valen yang kedua adalah Beatrice dan yang ketiga adalah Phoebe siapa sih Ser? oke terima kasih banget terima kasih banget ya yang sudah berpartisi pasi dan selamat sekali lagi untuk para pemenang pemenang nanti akan dihubungi oleh tim Marketing Communication Stella Maris untuk diinformasikan melalui WhatsApp jadi pastikan nomor WhatsAppnya aktif dan juga bisa dihubungi oleh tim Marketing Communication Stella Maris nantikan podcast Tema Talks minggu depan karena kita selalu ada podcast di setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber-narasumber yang kredibel dan juga pastinya host yang gak kalah kece jangan sampai ketinggalan dan gak daftar karena podcastnya gratis tidak dipungut biaya dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram at stelamaris.sch akhir rata saya Misho Vita aku Keisha Virginia dan saya Gauden kita pamit undur diri dan see you on the next podcast bye 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 halo 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 nama aku Keisha Virginia bisa dipanggil Keisha Aku dari kelas 11 Saiin Evan dan aku dari sekolah selamatis dan serpok Dulu pas saya berkali masuk karena selamatis International School SFS1 menyenangkan banget sih Dapat banyak sikrianya Burunya baik-baik sih, emang banget Belajarnya juga efektif Kalau laku, sukanya sociology Soalnya pelajarannya naik Terus burunya pelajar juga Tue communication Jadi ini gak cuman dari buru ke muridnya Tapi kita bisa ke burunya juga Kita bisa ke burunya juga Soalnya kita bisa ke nas Kalau aku biar fokus lebih dalam Gak in order Jadi gak bener-bener name-name Tapi lebih-lebih ke sendiri sih Sudah terdalam Sendiri Biar bisa post Motivasi Pasti dari temen-temen Soalnya Ya kan kan temen-temen yang terjuang Jadi bisa saling ngerti Apa ya Masalah masalahnya Jadi Selamat risiko serpok Lancang jaya Selamat risiko serpok Karena posilisasi Terus environmentnya juga Temen-temennya Semuanya 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 Kaka Yuk Jangan lupa Masalah Semuanya Sampai Semuanya Semuanya biasa Semuanya Semuanya Semuanya